Halo guys jumpa lagi di channel buah bunga dan sayur kali ini saya ingin menunjukkan sayur petai guys ini kiriman dari kampung jadi hasil panen dari kampung kemarin dibawah satu kerdos satu kerdos guys saya pindah ke tampah nih banyak banget guys tuh lihat bijinya itu bisinya apa namanya mentes-mentes kalau orang Jawa bilangnya mentes-mentes tuh guys tuh lihat ini pun ini enak banget guys nah saya akan menunjukkan bagaimana nanti saya mengupasnya guys saya mau kupas saya mau jadikan berbagai macam calon calon sayuran oke guys ikutin terus guys ya oke guys saya mau menunjukkan bagaimana saya mengupasnya sebelum kita masak memang ada beberapa sih guys yang ada juga yang dikupas contohnya begini dikupas langsung dibelah ini jadi dua terus kita siang begini langsung keluar dari kulitnya nggak terpakai biar cantik kan ini ini sangat efektif dan efisien guys langsung terbelah-belah langsung terbelah-belah nih guys tapi nanti saya juga ingin menunjukkan bagaimana saya mengupas yang yang apa namanya guys yang utuh-utuh kan ada juga yang sukanya utuh gitu karena tergantung dimasak apa bisa dimasak di sayur lombok bisa dijadikan sambal goreng atau bisa juga dijadikan sambal petai atau yang lain banyak sekali sih sebenarnya atau setiap masa kita campurin ini jadi aromanya berbeda karena ini apa ya menggugah selera menggugah selera makan dan banyak sekali kandungan-kandungannya guys kandungan disini ada juga banyak bahkan banyak ini tadi guys yang sudah saya potong-potong tapi memang ini yang pakai teknik yang cepat hasilnya yang tadi begini tadi yang ini akhirnya nah yang dengan begini nah ada juga dengan cara yang hasilnya begini guys jadi hasilnya ini utuh utuh utuh-utuh gitu nah caranya memang agak-agak susah beda dengan yang tadi ya guys ya nah dibuka dulu dibuka dulu nah ini ini tuh setelah begini dikupas lagi kulit arinya kan ada kulit arinya nah ini kalau orang yang menginginkan utuh-utuh ya guys ya kan ada orang yang menginginkan masih utuh-utuh begini tapi ada juga yang menginginkan seperti ini guys katanya kalau masih ada kulit arinya ini tidak terlalu bau ada yang bilang begitu tapi nggak tahu ini benar atau mitos saya kurang tahu yang pasti petai ini juga enak dibikin nasi goreng petai guys sudah pernah nyoba belum jadi kita iris-iris nah ada juga yang diirisnya begini guys yang kecil-kecil begini hasilnya kecil-kecil seperti ini ini juga ada yang jadi nggak terlalu besar kan sesuai dengan masakan yang mau kita masak apa gitu ya kan ada yang modelnya kayak gini terus ada juga yang model dipotong-potong begini potong nah seperti ini jadi gini guys ada juga yang dipotong-potong kayak gini jadi tiga jadi utuh-utuh begini nah ini jadi sesuai selera menurut saya sesuai selera ini ada yang seperti ini terus ada yang dipotong-potong kecil potong-potong kecil seperti ini jadi sesuai selera mau dimasak apa ada juga yang suka dibakar guys jadi dibakar ada juga yang dipotong-potong direbus untuk lalapan ada juga bahkan dimakan mentah guys dimakan mentah dimakan itu kalau memang suka nggak masalah karena petai ini mengandung banyak vitamin guys ada vitamin E B1 vitamin C juga mengandung mineral mengandung kalsium mengandung mangan mengandung jahat besi fosfor zinc magnesium dan tembaga nah petai ini juga mengandung protein karbohidrat serat lemak nah ternyata banyak ya guys ininya manfaatnya jadi nutrisinya yang terkandung di dalam petai ternyata banyak juga makanya tidak salah kalau kita makan petai jadi yang hobi petai nih silahkan saya juga dulu tuh sebenarnya kurang nggak ngerti tentang petai nggak taunya sekali saya coba ternyata yaitu selera makannya bertambah guys jadi bisa nambah lagi nambah lagi nambah lagi begitu selain itu saya juga akan menunjukkan bagaimana menyimpan petai guys jadi petai ini kan tidak maksudnya kalau kita dalam kondisi banyak begini kan enggak langsung habis satu hari jadi kita simpan nah menyimpannya bisa juga langsung dimasukkan plastik terus ditaruh di kulkas tapi bisa juga di bungkus koran terus dimasukkan jadi ini contohnya begini ini di begini terus seandainya nih kita bungkus koran ini baru kita masukin plastik terus ditaruh di kulkas itu juga bisa jadi jadi sebenarnya saya juga pernah mencoba saya potong-potong begini terus saya apa itu guys saya masukkan toples saya taruh di freezer ya bisa juga awet juga kalau ditaruh di bawah biasanya mengering guys walaupun kalau sudah ngering kita masak juga seger lagi sih cuman kelihatannya kurang bagus ya ada beberapa tip dan cara tentang petai ini ya guys ya oke guys terima kasih sudah mengikuti video saya nih petainya gedik-gedik guys aduh ini nanti dibagi-bagi guys tidak saya nggak habis semuanya ini karena ini ini juga hasil dari kebon yang ada di kampung kemarin oleh dari kampung yang ada di ladang oke guys ya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah subscribe terima kasih sudah like thank you see you again bye 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 bye